Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilat Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Mengawali kabar terbaru di siang hari ini Tentunya Mimin akan suguhkan kabar pertama datangnya dari Dede Lesti Kejora dan Rizki Bilat Sebagaimana unggahan dari hip 500 nih para sahabat Ada caption yang ditulis oleh Dede Lesti Kejora Soal sejauh apa hubungan dengan Rizki Bilat Sekarang Dede sama kakak sama-sama pengen kejenjang yang lebih serius nih para sahabat Dan memang lagi proses ke tahap itu sebenarnya ya Dan disini hip 500 menuliskan sebuah caption Lewat wawancara dengan Ayu Ting Ting dikenal Youtube Kisiu TV Lesti juga bercerita nih Tentang cara memperlakukan Rizki Bilat saat ini Dari hal-hal kecil pasti Dede Lesti Kejora perhatiinnya para sahabat Misalkan makan ya Apa yang Dede makan dia harus makan nih Kalau bisa kakak lebih dulu sebelum Dede yang makan Sekarang lagi belajar tahap-tahap itu Karena nanti insya Allah berjodoh Ungkap Dede Lesti Kejora ketika diwawancara oleh Ayu Ting Ting ya Dan kita doakan nih para sahabat semoga dilancarkan ya Laislar menuju halal Dan di kabar berikutnya nih datang dari Ibu Harsiwi Ahmad ya Yang menginfokan bahwa Mega Mini Seri Bismillah Cinta Sahabat semua berikut ini adalah Cuplikan Mega Mini Seri Bismillah Cinta Yang akan tayang 12 April pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Mendatang ya untuk menemani bulan puasa sahabat Dengan temsong Bismillah Cinta yang baru saja launching Dan langsung meletak Menjadi trending satu nih para sahabat Dan sedikit cerita nih tentang Mega Mini Seri Bismillah Cinta Rehan laki muda anak seorang ustad yang diperankan oleh Alis Syakib Dan jatuh cinta kepada Janah gadis yang bekerja sebagai pemandu karaoke Yang diperankan oleh Marjin nih pada sahabat Mereka adalah pasangan muda yang baru saja menikah di dunia nyata Akankah kisah cinta dua dunia ini bersatu? Yuk kita jangan lupa untuk menonton Indosiar Karena bakalan ada keseruan dari Mega Mini Seri Bismillah Cinta Dan di kabar selanjutnya nih para sahabat Ada duet yang pertama kali ya Lesti Kejurah dan kakak Rizky Bilal di acara Dramus nih Disini lagu yang paling populer ketika pertama kali duet adalah Lagu Terlena nih para sahabat Yang dinyanikan oleh Ika Nurjanah ya Disini langsung viral nih lagu Terlena Karena dinyanikan oleh Lesti Kejurah dan Rizky Bilar Apalagi di Dramus duet pertama kali dengan kakak dan dede Dan Alhamdulillah ya Udah 8 bulan nih dede Lesti Kejurah Akhirnya sampai ke tahap pernikahan Dan di kabar berikutnya nih datang dari Kak Soni ya Disini salpok kepada caption Kak Soni Ini yang dituliskan untuk dede Lesti Kejurah Si cantik calon pengantin dan calon istri Solehah Wow ini merupakan caption yang sangat luar biasa Yang membuat kita para fans daripada Lesti Lovers bahagia ya Dengan caption yang ditulis Dan oleh Kak Soni Yang ditunjukkan untuk dede Lesti Kejurah Adalah hal yang sangat luar biasa Dan nanti malam jangan lupa nih para sahabat Siapkan cemilan dan siap-siap begadang Karena Leslar bakalan ada di Lidah Dangdut Indosiar Tentunya malam ini ya Rizky Bilar bakal nge-host di grup 5 nih top 56 Dan dede Lesti Kejurah bakal jadi juri putih di top 56 Dan untuk itu saksikan Indosiar Karena bakalan ada Leslar satu paket nih para sahabat Dan tentunya kita support terus doakan yang terbaik Untuk Lesti Kejurah dan Rizky Bilar Semoga dilancarkan dan diberikan kesehatan Amin ya Rabbal Alamin Dan di kabar berikutnya nih para sahabat Datang dari dede Lesti Kejurah Ini yang para sahabat untuk mempromosikan Purnama Beauty akan hadir di TikTok nih para sahabat Dan tentunya untuk lebih dekat lagi Maka Purnama Beauty akan lebih dekat dengan para sahabat Dengan TikTok dan Instagram Tentunya jangan lupa memfollow ya Karena dede Lesti Kejurah sebagai honornya Dan di kabar berikutnya nih datang dari Bule Turki nih Yang Alhamdulillah lagu Bismillah Cinta Udah sampai ke negara Turki Dan disini sangat bahagia sekali ya Karena Bule Turki ini menyanyikan lagu Bismillah Cinta dengan baik Dan responnya sangat luar biasa sekali ya Dan bisa trending di berbagai negara nih Wah luar biasa untuk lagu Bismillah Cinta Semoga selalu trending nomor satu ya Amin ya Rabbal Alamin Dan untuk kabar selanjutnya datang dari asistennya Dede Lesti Kejurah nih Yakni Kak Danu Yang lagi berulang tahun nih para sahabat Dan disini sangat mengharu dan membahagiakan Karena Dede Lesti Kejurah langsung memberikan kejutan untuk asistennya tersebut Wah Dede Lesti Kejurah memang sangat baik ya Untuk asistennya aja diberikan kejutan nih Apalagi calon suaminya Kakak Rizky Bila Untuk itu support dan doakan Supaya Lestlar bisa diberikan kesehatan dan kelancaran Untuk karya-karyanya semoga selalu menjadi trending dan booming ya Amin ya Rabbal Alamin Untuk itu tetap stay tune di channel ini Karena bakalan ada kejutan dari Lestlar selanjutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh